Polres Seragen melakukan bakti sosial dengan memberikan air bersih kepada wilayah yang terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Seragen yang bertempat di Dukuh Kepundung, Kecamatan Salendro, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Kapolres Seragen AKBP Yemi Kurniawan di hadapan awak media Triblata TV mengatakan Portre dan jajaran melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa bantuan air bersih untuk warga Kabupaten Seragen yang sedang mengalami kemarau panjang dan kekurangan air bersih. Jadi pada hari ini hari Kamis tanggal 3.2019 kami dari Portre dan Jawa Tengah dan jajaran melaksanakan kegiatan bakti bayangkara yaitu bantuan air bersih untuk warga Kabupaten Seragen yang sedang mengalami kemarau kekurangan air bersih. Nah pada hari ini jajaran kami adalah di Desa Serendro, Kecamatan Gesi. Kecamatan Gesi, kebetulan sudah daerah-daerah sini, rata-rata di sebelah utara pengawan Solo ini di wilayah Kabupaten Seragen, sudah 4 bulan ini mengalami kegiatan air bersih. Mereka memang sangat membutuhkan air bersih untuk aktivitas yang ada di khususnya untuk memasak dan untuk minum. Warga sangat mengharapkan sekali bantuan yang diberikan oleh baik dari poli maupun dari negeri maupun dari stasis terkait lainnya. Karena memang sampai saat ini hujan belum turun dan mereka memang kendala utamanya adalah air bersih. Utama untuk aktivitas mereka sehari-hari. Jadi ya kami usah untuk memberikan bantuan saat ini dan juga persikapannya kepada warga masyarakat. Dari Jawa Tengah, Supriyadi, Tribulata TV. Salam Tribulata! Terima kasih telah menonton!